Salah satu yang kami sarankan adalah kalau bisa tetap bersama ibunya. Karena dalam pengalaman kami, dalam penelitian di berbagai negara, anak-anak yang bersama ibu, walaupun ibu dalam keadaan di dalam kondisi penahanan, tapi anak-anak akan tumbuh lebih sehat daripada dipisahkan dari ibunya. Jadi mungkin salah satu yang paling penting adalah untuk yang satu setengah tahun tadi. Untuk anak yang lainnya bagaimana nikah, Pak? Iya, ada pendampingan, ada penyelitian baik itu dari keluarga maupun dari profesional. Karena anak dibully itu dalam keadaan tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Guys, jumpa kembali dengan saya di Pesan 3 Menit. Kalian sudah mendengar berita yang sedang viral hari-hari ini, yaitu Kak Seto dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia memutuskan untuk mendampingi anak-anak dari Ferdi Sambo. Dan banyak netizen kemudian berkomentar, tidak adil karena begitu banyak anak yang juga lahir di penjara atau ditinggalkan orang tuanya ketika harus berurusan dengan hukum dan ada di penjara. Kalian tahu nggak bahwa anak-anak Sambo sebetulnya satu di antara jutaan, mungkin puluhan juta, bahkan ratusan juta anak-anak yang mengalami keadaan traumatis di masa kecil mereka. Dan tahukah kalian bahwa trauma itu tersimpan di pikiran bahwa sadar setiap orang. Dan pikiran bahwa sadar mengontrol hidup manusia 88 sampai 90 persen. Dan jika hidup seseorang dikontrol oleh trauma, sangat mengerikan. Saya ceritakan sebuah kisah tentang Rebecca dan adiknya dijemput oleh teman-temannya yang dalam keadaan mabuk dan mereka kemudian dibawa ke suatu tempat mengendara berpuluh-puluh kilometer. Dan akhirnya kalian tahu Rebecca dan adiknya dilecehkan dan sepanjang malam itu menjelang subuh. Kedua besodara ini kemudian dijatuhkan ke dalam jurang air terjun puluhan meter. Adik dari Rebecca tiba-tiba meninggal karena kepalanya langsung membentur batu yang besar. Sedangkan Rebecca lebih beruntung ia terjepit di antara dua batu dingin menyengat dan benar-benar dia bisa bertahan. Sampai pagi hari regu penolong polisi menemukan keadaannya. Dia membutuhkan beberapa kali operasi untuk memulihkan keadaannya. Namun kalian tahu dia akhirnya hamil lewat peristiwa itu. Melahirkan seorang anak berumur lima tahun ketika dia jatuh cinta kepada seorang pria yang sangat baik. Namun dia tidak bisa move on Rebecca sembuh tetapi dia tidak sembuh dari masa lalunya. Dan suatu hari ketika dia berkendara dengan pacarnya calon suaminya pria yang baik ini melewati tempat di mana peristiwa kejadian itu yang sudah lewat. Lebih dari lima tahun yang lalu dia tiba-tiba berhenti lalu dia turun kemudian dia melompat dari sana lalu dia benar-benar mati. Rebecca tidak pernah sembuh dari traumanya. Jika kalian ada masalah di area ini call me siap saya tunggu kalian sebab saya percaya Yesus berkata bahwa dia adalah tabib, dia adalah dokter. Ia tertikam karena pemberontakan kita, ia diremukan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya sembuh. Kita sembuh. Are you ready? Say yes!